Perceraian Gading Giselle disesalkan banyak orang, Roy Martin malah bersyukur. Dikutip dari kronologi.id, perceraian Gading dengan Giselle sempat membuat publik heboh. Banyak yang menyayangkan rumah tangga keduanya retak, terlebih karena telah memiliki momongan. Roy Martin, aktor senior sekaligus ayah Gading Martin, malah memetik hikmah dari perceraian anaknya. Roy malah bersyukur karena lebih sering bertemu dengan cucunya. Sekarang malah lebih sering bertemu ketimbang dulu, katanya. Roy juga mengaku tidak pernah lagi melihat Gading bersedih pascah bercerai. Saya nggak pernah lihat, kalau ketemu dia ketawa-ketawa aja, happy-happy aja. Tapi kan kita nggak pernah tahu hati orang. Tapi kalau dari ucapannya sih, enggak, kata Roy. Sebagai ayah, Roy hanya bisa mendoakan dan tetap mendukung putranya. Ia berharap Gading bisa menjalani babak baru kehidupannya yang baru dan lebih baik. Apa ada yang lebih dari doa? Saya hanya berdoa. Karena itu hidup dia, jadi saya hanya bisa mendoakan dan mendukung aja, katanya. Menyinggung soal perempuan pengganti Giselle, Roy tak muluk-muluk. Ia hanya berpesan agar Gading tidak memilih perempuan bodoh sebagai istri. Menurutnya, perempuan pandai akan berpengaruh pada kecerdasan anak-anaknya. Kita akan berpengaruh pada kecerdasan anak-anaknya. selamat menikmati